Yahahahaha 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 Yo halo teman-teman balik lagi sama gue Ginza Yunus Arrarrr Oke pada video kali ini gue bakal memainkan game Harvest One Hero of Li Valley Dan disini gue bakal kasih tau 4 spot memancing ikan di game ini ya Jadi disini gue bakal kasih tau Tempat-tempat memancing ikan ya Disini ada 4 biji Tapi sebelum itu gue bakal ngurusin hewan-hewan gue dulu Oke kita urusin sapi kita sekarang Oke kita sikat Oke kita sikatin lagi Oke baru kita perah dulu ya Oke abis itu disini gue bakal jual ayam gue dulu Ini ayam gue sering sakit-sakitan teman-teman Jadi kita jual aja deh Jadi kita ganti ayam yang baru ya Dia jadi jarang menghasilkan telur gitu Oke kita ke tempatnya Bob dulu Oke kita menuju tempatnya Bob Oke kita menuju tempatnya Bob Kita harus menuju tempatnya Wah gak bisa dijual cuy Berarti kayaknya kita harus beli obat nih Oke baru disini kita bakal melihat 4 spot memancing ikannya ya Oke disini gue bakal kasih tau Yang pertama itu Kita bakal ke spot yang pertama adalah Di pantai ya Pantai biasanya kita lewat sini Oke ini dia spot pertama yaitu ada di pantai ya Nah ini dia Kalian bisa memancing disini Oke kita pancing aja Oke ikan yang cabut dong Oke kita pancing lagi Dapet Oke Oke kita dapet ikan apa ini Ini horse mackerel ya Oke disini kita pancing lagi ikannya Oke ini dia spot pertama Yang dimana kalian bisa ke Tempat ini ya Di pantai ya Biasanya kalau di awal game Dia udah kebuka ya teman-teman Kalian tinggal beli pancingin aja Di tokonya Louis Aduh dia kabur lagi Oke kita pancing lagi Semoga dapet Oke Wah gede nih kayaknya ini ikan Soalnya tanda serunya gede banget Kan dapet ikan bagus nih Wuh Mantap Kita pancing lagi Aduh dia menjauh Oke dapet Nice Jangan dapet sampah lah ya Oke Oke Spot pertama itu ya itu ada di pantai ya Dimana kalian bisa mancing Di awal game juga udah ada gitu teman-teman Kalian udah bisa mancing Dan tinggal beli aja pancingannya Di toko Louis ya Oke kita ke spot yang kedua Let's go Oke kita ke spot yang kedua ya Oke spot yang kedua ini Ada di deket Harvest goddess Jadi collabnya harvest goddess Jadi gue ini bakal menuju tempatnya ya Nah di deketnya harvest goddess ini Spot kedua ini adalah Spot yang terbuka Kalau kalian sudah mengumpulkan Cetakan ikan Sebanyak 10 kali Dan otomatis batu besar Yang menghalangi tempat ini Bakal terbuka Dan kalian bisa mancing disini Oke kita langsung pancing aja Kita liat Kita dapat apa aja Wih dapet ikan apa ini Chicken ground ya Belum dapet gue Ntar gue bikin cetakannya deh Kita pancing lagi Oke dapet apa ini Salmon Oke nice Kita pancing lagi Wah dapet sampah kita Dapet ikan Dapet ikan Oke sama aja Chicken ya Oke spot kedua itu Ada di samping Harvest goddess ya Di kolamnya harvest goddess Tapi kalian harus mengumpulkan 10 cetakan ikan Dimana itu bakal membuka Batu besar yang menghalangi ya Baru bisa kalian mancing disitu Oke disini gue bakal Ngasih hadiah dulu Anjir yang dapet yang biru Gue padahal mau ngasih yang merah loh Waduh udah gak ada abis Oke udah kita kasih semua Baru disini Gue bakal Ke spot ketiganya ya Spotnya tiga itu adalah Di danau deket gerejanya Aurelia dan Chester Di awal game kalian juga Udah bisa mancing disini Gak perlu ngumpulin cetakan ikan Kayak di harvest goddess spirit Oke disini ada Scene ya Oke kita cepetin aja Oke dia kabur Si cara sama renton Oke begitu saja Dia kayak mau mengganggu si Ini ya Si Chester Oke ini dia Spot ketiganya Yaitu di danau ya Di deket gereja milik Aurelia Dan juga Chester Dimana kalian bisa mancing disini Oke kita pancing aja Dapet Lalu chicken lagi Oke ini spot ketiga Oke ini spot ketiga ya Dapet sampah lagi Oke ini dia Spot ketiga ya Di danau Deket Gerejanya Chester Tinggal ya Sama si Aurelia Oke kita mancing lagi nih Untuk terakhir kalinya Dapetnya sampah Oke Kita bakal ke spot terakhir ya Temen temen ya Spot memancing terakhir ya Kita bakal ke spot terakhir Yaitu di pertambangan ya Dimana spot memancing ikan ini Ada di dalam pertambangan Dan kalian harus Mengkumpulkan ya Mengkumpulkan 20 cetakan ikan Kalian buat aja di ponta gitu Pas kalian udah ngebukanya Kalian otomatis sudah bisa mancing ya Ingat Harus membukanya dengan 20 cetakan ikan ya Itu akumulasi dari 10 ya temen temen ya Jadi kalian tinggal Ngumpulin 10 lagi Untuk membukanya Nah Biasanya dia ada di kanan Sini temen temen Nah udah terbuka Sudah ada gundukan batu ya Sudah Tidak ada gundukan batu Disini Jadi kalian bisa mancing disini Tapi bedanya disini Di pertambangan ini Waktunya terus jalan ya Oke kita mancing Di dalam pertambangan nih Bek Kita mancing Oke dapet wah gede nih ikannya nih Soalnya tanda serunya gede juga Mantap lah Kita lihat kita dapet ikan apa Aduh Cepet banget Dapet Uh ikan apa ini Tuna Oke kita Mancing lagi Dapet Oke ikan lagi nih Dapet raven globefish Kita mancing lagi Uh dapet gede lagi nih Tanda serunya gede soalnya Sial Walah lah lah Jangan lepas Jangan lepas Dapet tuna lagi kita Buat jual ya Ini lumayan Eh tapi kita belum punya Reset nih Kayaknya gue kasih ponta Jadi dua-duanya Oke dapet apa ini Tiger globefish ya Warnanya doang Beda Oke dapet gede lagi Tuna lagi nih Kayaknya Aduh anjir Cepet banget Buletannya Gila kita dapet tuna disini Tiga kali loh Ya oke temen-temen Mungkin sampai sini aja Video gue kali ini Memainkan gamer Fetch moon hero of live valley Disini gue cuma pengen kasih liat Empat spot memancing ya Atau tempat memancing ikan Disini ada empat biji temen-temen Oke temen-temen Gue Ginsenius pamit Bye